PAUS Saya mau menjawab pertanyaan dari seseorang yang bertanya kepada saya di TikTok Paulus Tobing SVD. Dia bertanya begini, Pos yang kedua pengganti PAUS Petrus siapa ya Peter? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mau menjelaskan secara singkat arti kata PAUS. Kata Paus berasal dari bahasa Yunani yang berarti ayah atau bapak. Dalam bahasa Latin disebut Papa dan dalam bahasa Inggris disebut Pop. Paus merupakan uskup Roma dan sekaligus sebagai pemimpin gereja katolik Roma di seluruh dunia. Paus pertama adalah Simon Petrus yang ditunjuk oleh Yesus secara langsung. Kepada Simon Petrus, Yesus memberikan kerajaan surga dan kuasa untuk mengikat dan melepaskan serta menyebutnya sebagai batu karang yang diatasnya gereja didirikan. Dalam Matthew 16 ayat 18 Yesus berkata kepada Petrus Total Paus dalam gereja katolik sampai saat ini berjumlah 266 dan Paus Franciscus Paus yang sekarang adalah Paus yang ke-266. Nah kembali ke pertanyaan awal tadi. Siapakah Paus ke-2 setelah Rasul Petrus? Menurut gereja katolik, Paus ke-2 adalah Santolinus yang pestanya diperingati tanggal 23 September setiap tahun. Santolinus ini menggantikan Santo Petrus. Menurut Vatikan dalam Anuario Pontificio tahun 2003 menyebutkan bahwa Santolinus menjabat sebagai Paus mulai tanggal 29 Juni 67 sampai 23 September 76. Jadi Santolinus menjabat sebagai Paus sekitar 9 tahun 86 hari. Tentang riwayat Santolinus, Santolinus menulis begini. Setelah para Rasul Yesus mendirikan dan menata aturan gereja di Roma, maka mereka menyerahkan tugas-tugas kantor episkopal atau keskupan dan tongkat pelayanan itu kepada Linus. Linus inilah yang disebutkan oleh Paulus dalam suratnya kepada Timoteus. Saya akan membacakan 2 Timoteus 4 ayat 21 di mana nama Linus disebut dalam kitab suci. Bersalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Selamat menikmati.